Halo, selamat datang di video saya. Perkenalkan nama saya Hendra. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang Final Tax dari IDEX Partner untuk membuat model untuk memprediksi resiko kredit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendra Reziki Fatwani. Saya adalah Sarjana Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera. Untuk saat ini, saya masih freelance membuka jasa undangan digital website. Dan ini adalah website saya, joyrsvp.com. Dan ini adalah link-link-in saya. Mari kita berteman di LinkedIn. Untuk tugasnya, yaitu mengembangkan model machine learning yang dapat memprediksi resiko kredit atau kreditrix berdasarkan dataset yang disediakan, yang mencangkup data pinjaman yang disetujui dan ditolak. Dalam pengembangan modelnya, kita perlu melakukan beberapa tahap. Dimulai dengan data understanding, lalu data eksplorasi, data analis, data preparation, data modeling, dan evaluation. Selanjutnya, mari kita mulai dengan data understanding. Di sini saya melakukan import data terlebih dahulu dengan menggunakan pandas. Saya ingin mempresentasikan dengan menggunakan Jupyter Notebook. Di mana Jupyter Notebook ini merupakan suatu tools untuk membuat kode di Python. Pertama, saya melakukan import data terlebih dahulu dengan menggunakan pandas. Lalu, untuk mendapatkan jumlah baris dan kolomnya, saya menggunakan kode berikut ini dan untuk mendapatkan nama kolomnya, kolom masing-masing dengan menggunakan kode berikut ini. Di sini terdapat 466.285 baris dan 75 kolom. Dan nama kolomnya berikut ini dan selanjutnya, saya mendefinisikan diksioneri untuk mengganti nama kolom. Yaitu, terdapat ID, ID anggota, terus jumlah pinjaman, jumlah didanai, jumlah didanai investor, terus jangka waktu, tingkat bunga, angsuran, grade, dan seterusnya. Dan untuk kasus kreditrix ini, saya menargetkan variable status pinjaman. Lalu, selanjutnya, ini adalah kode untuk mendapatkan statistik deskriptif, yaitu terdapat count unik, nilai unik, terus min, standar deviasi, min, dan max, dan seterusnya. Lalu, di sini, saya untuk mendapatkan nilai informasi tentang setiap kolom, saya menggunakan kode berikut ini. Dan untuk memeriksa nilai yang hilang, saya menggunakan kode berikut ini. Ini dapat dilihat di sini, bahwasannya terdapat nilai, terdapat kolom-kolom yang tidak memiliki nilai sama sekali. Dan kolom-kolom yang tidak memiliki nilai sama sekali ini, nanti saya akan hapus dengan menggunakan drop. Lalu, dalam data set tersebut, terdapat tipe data in, float, float, dan objek. Berikut ini adalah eksplorasi kolom status pinjaman. Yang mana, ini dapat dilihat, terdapat distribusi status pinjamannya, yaitu yang fully paid, ada 184.739, target off-nya 42.475. Yang terlambat ada 6.900, yang terlambat 16-30 hari, ini ada sekitar 1.218, dan seterusnya. Lalu, di sini, untuk menjelajahi semua kolom dan menjetak distribusi nilai numerik, dapat dilihat di sini. Untuk distribusi nilai unik untuk kolom jangka waktu, ini yang 36 bulan, ini ada 337.953, dan seterusnya. Lalu, selanjutnya, eksploratory data analysis yang bertujuan untuk melakukan visualisasi data menggunakan grafik dan plot untuk memahami hubungan antara variable dan menganalisis korelasi antara fitur-fitur dalam data set. Exploratory data analysis ini, saya menggunakan Instagram untuk melihat pola-pola trend yang ada pada data. Di sini, saya menambahkan standard deviasi dan main, serta modus. Ini adalah standard deviasinya, batas-batas standard deviasi. Terdapat nilai-nilai outlier, dan ada beberapa kolom yang saya hapus karena tidak terdapat nilai sama sekali. Dan selanjutnya, plotting untuk kategorical. Di sini, saya menggunakan plotting histogram juga. Untuk jangka waktu, yang paling tinggi ini 36 bulan. Distribusi jangka waktu, untuk distribusi grade tertinggi B, subgrade yang paling tinggi B3. Distribusi lama bekerja, yang tertinggi ini 10 tahun. Serta untuk distribusi status pinjaman, current. Selanjutnya, saya memploting heatmap correlation untuk melihat hubungan antara variable satu dengan variable yang lain. Terdapat korelasi yang cukup kuat antara pelanggaran 2 tahun dengan bulan sejak pelanggaran besar. Bulan sejak pelanggaran besar dengan pelanggaran 2 tahun memiliki korelasi yang cukup kuat, cukup tinggi. Dan terdapat korelasi yang sangat rendah, korelasi negatif berwarna merah ini. Baiklah, selanjutnya yaitu data preparation. Data preparation ini bertujuan untuk menangani nilai yang hilang, baik dengan menghapusnya atau mengisi dengan teknik imputasi. Mengatasi outlier jika diperlukan, entah dengan menghapusnya atau menyesuaikan nilainya. Melakukan encoding pada variable kategorical jika diperlukan. Lalu melakukan scaling atau normalisasi pada fitur-fitur numeric jika diperlukan. Dan membagi data menjadi trendset dan testset. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan dengan menggunakan Jupyter Notebook. Pertama-tama, disini saya melakukan import tolong tidak dulu file-file-nya, file CSV-nya. Dimana jumlah baris dan kolomnya sekian. Dan disini saya melakukan penghapusan kolom yang tidak ada nilainya sama sekali. Lalu, mengidentifikasi nilai yang hilang atau non. Lalu, menangani nilai yang hilang dengan mengisinya dengan min pada fitur numeric dan modus pada fitur kategorical. Selanjutnya, setelah dihapus ini, dihitung kembali bahwasannya terdapat jumlah kolomnya jadi 58 kolom dan barisnya sekian. Selanjutnya, saya melakukan mengidentifikasi outlier dengan menggunakan kode berikut ini. Dan outlier tersebut saya hapus. Yang selanjutnya akan diganti dengan nilai-nilai batas bawah dan nilai-nilai batas atas. Dan setelah diganti, data transformat ini dimasukkan ke dalam data. Lalu, selanjutnya, memisahkan fitur target dan mendefinisikan kolom numeric. Disini saya, yang X-nya adalah data numerical kolom dan yang Y, data status pinjaman. Sebelum dimasukkan ke dalam Y, saya melakukan label encoder terlebih dahulu dengan menggunakan berikut ini. Lalu, saya melakukan inisialisasi standar scalar pada X dan selanjutnya membagi data yang telah di-scale menjadi set pelatihan pengujian. Itu pada X-train, X-test, Y-train, Y-test, trend, test, split. Dan selanjutnya, data modeling. Data modeling ini bertujuan untuk memilih model machine learning yang sesuai dengan jenis masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Melakukan pelatihan model pada saat pelatihan. Menyesuaikan parameter model menggunakan teknik seperti course validation atau grid source. mengevaluasi kinerja model menggunakan matrik yang relevan seperti akurasi, presisi, recall, dan ROC atau OOC. Lalu, memeriksa apakah ada approfiting dan underfiting pada model. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan membuka Jupyter Notebook saya. Di sini, saya melakukan inisialisasi model menggunakan metode logistic regression, decision tree, classifier, dan random forest classifier. Lalu, di sini saya melakukan melatih model pada logistic regression, decision tree, dan random forest. Dan, setelah itu, dilakukan prediksi dengan set pelatihan, dengan data set pelatihan, melakukan prediksi pada data set pengujian, access, dan... Selanjutnya, yaitu evaluasi model. Di mana ini masing-masing model seperti logistic regression, decision tree, dan random forest yang saya gunakan ini menghasilkan... training akurasi dan testing akurasi yang cukup mendekati nilai sempurna, yaitu 1. Di mana, semakin mendekati nilai 1, maka semakin bagus walaupun saya tidak melakukan cross-validation atau grid search. Ini karena dalam melakukan cross-validation ataupun grid search, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga saya tidak melakukan hal tersebut. Karena untuk mempersingkat waktu, dan walaupun tidak melakukan hal tersebut, dapat menghasilkan testing akurasi dan training akurasi yang tidak overfitting, maupun tidak underfitting. Dan dapat dilihat, AUC dan ROCnya 0,93, F1 skornya 0,94, dan pada decision tree, ini training akurasinya sempurna, yaitu 1. Dengan testing akurasi 0,95, dan AUC dan ROC 0,7, F1 skornya 0,96. Selanjutnya yaitu random forest, di mana pada random forest ini training akurasinya 0,99, dan testing akurasinya 0,97, dengan AUC, ROC 0,93, dan F1 skor 0,96. Dan dilihat dari ini, hasilnya ini tidak overfitting maupun tidak underfitting, walaupun yang training akurasinya hampir mendekati overfitting, ini tapi hasil dari testing akurasi, ini menghasilkan nilai yang cukup bagus. Berikut ini adalah hasil-hasil dari masing-masing model, dan dapat disimbulkan bahwasannya random forest ini merupakan solusi terbaik, Karena memiliki akurasi pengujian yang tertinggi, yaitu 97,39%, menunjukkan kemampuan prediksi yang sangat baik pada data yang belum dilihat. AUC, ROC-nya tertinggi yaitu 0,933, dan menunjukkan kemampuan terbaik dalam membedakan antara kelas positif dan negatif, Dengan F1 skor tertingginya 0,96, 0,9642, dan menunjukkan keseimbangan terbaik antara presisi dan recall dalam mengidentifikasi kelas positif. Meskipun mendekati overfitting, model ini tetap mampu menangani data pengujian dengan sangat baik, memberikan performa yang superior dibandingkan dengan logistik regression dan decision tree. Jika Anda memprioritaskan kemampuan generalisasi dan ketepatan prediksi pada data baru, random forest adalah pilihan terbaik di antara ketiga model ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton!